Upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, rencananya tidak hanya digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, tapi juga di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, B. Mahmudin mengatakan, bakal ada video conference dengan IKN, pada saat upacara HUD RI di Istana Merdeka berlangsung. Nanti ada semacam video conference dengan di IKN, karena di IKN juga ada upacara peringatan 17 Agustus pada hari yang sama, kata B, Minggu, 13 Agustus 2023. Menurut dia, upacara peringatan kemerdekaan ke-78 RI di IKN, akan dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono. B. juga mengatakan, nantinya akan ada interaksi antara Presiden Joko Widodo, dan pihak pelaksana upacara kemerdekaan di IKN. Direncanakan seperti itu, ada interaksi antara Istana Kepresidenan di Jakarta dengan di IKN, kami cek juga nanti jaringan dan sebagainya, apakah memungkinkan atau tidak, ujar B. Lebih lanjut, B. mengungkapkan bahwa beragam ornamen khas IKN, sengaja ditampilkan di Istana Kepresidenan Jakarta untuk memeriahkan hut ke-78 RI. Ia memang temanya kan tema IKN, ini semangat yang ingin disampaikan melalui ornamen, bahwa kita memiliki ibu kota Nusantara, jelas B. Saat ditanya apakah upacara peringatan hut kemerdekaan tahun depan akan dilaksanakan di IKN, B. mengaku tak bisa memastikan. Ia mengatakan, hal itu akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Semangat bahwa kita memiliki ibu kota Nusantara, kalau kepastiannya nanti Bapak Presiden akan menyampaikan sendiri, apakah tahun depan atau bagaimana, nanti Bapak Presiden akan menyampaikan langsung, kata dia.